Melihat hal itu, barulah Fatimah sadar mengapa Rasulullah menyebut umum mutiyah sebagai wanita pertama yang masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kita pasti sudah tahu bahwa istri-istri Rasulullah atau yang dikenal dengan umul mukminin merupakan wanita yang dijamin masuk surga. Namun selain mereka, ada sosok wanita pertama yang akan masuk surga. Wanita pertama yang masuk surga adalah umum mutiyah. Hal ini bersandar pada sabda Rasulullah saat ditanya oleh putrinya, Fatimah Azharat, mengenai siapa wanita pertama yang akan masuk surga. Kisah ini diceritakan dalam buku Nisaul Awliya, kisah wanita-wanita kekasih Allah karya Ibnu Watiniyah dan buku 33 kisah wanita super hebat di masa lalu karya Arum Faisa. Suatu hari, Fatimah bertanya kepada ayahnya, Wahai ayahku, beritahu padaku siapa wanita yang beruntung masuk surga untuk pertama kali selain umul mukminin. Rasulullah pun menjawab, Wahai Fatimah, jika engkau ingin mengetahui wanita pertama yang masuk surga selain umul mukminin, ia adalah umum mutiyah. Umum mutiyah adalah wanita yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Namanya begitu asing di telinga Fatimah. Hal ini membuat Fatimah penasaran terhadap sosok wanita solehah tersebut. Fatimah lantas mencari tahu tentang umum mutiyah. Dia pun mendatangi rumah umum mutiyah untuk mencari tahu amalan apa yang membuatnya masuk surga. Fatimah pun pamit kepada suaminya untuk mengunjungi kediaman umum mutiyah. Ia berangkat bersama putranya, Hasan. Sesampainya di rumah umum mutiyah, ia mengetuk pintu lalu memberi salam. Siapa di luar? Tanya umum mutiyah. Fatimah menjawab, saya Fatimah, putri Rasulullah. Umum mutiyah belum juga membukakan pintu, ia justru balik bertanya, ada keperluan apa? Fatimah menjawab, ingin bersilaturahim saja. Dari dalam rumah umum mutiyah kembali bertanya, ada seorang diri atau bersama yang lain? Fatimah menjawab, saya bersama Hasan, putra saya. Umum mutiyah lantas berkata, maaf Fatimah, saya belum mendapatkan izin dari suami untuk menerima tamu laki-laki. Tetapi Hasan anak-anak balas Fatimah. Umum mutiyah menimpali, walaupun anak-anak dia lelaki juga. Besok saja kembali lagi setelah saya mendapat izin dari suami saya. Fatimah tidak bisa menolak. Ia mengucapkan salam lantas meninggalkan rumah umum mutiyah. Keesokan harinya, Fatimah kembali mendatangi rumah umum mutiyah. Kali ini dengan Hussein. Dialog serupa terjadi lagi. Umum mutiyah belum juga mengizinkan Fatimah dan putranya masuk karena izin dari suaminya hanya untuk Hasan yang tempo hari datang bersama Fatimah. Pada hari selanjutnya, Fatimah baru diperbolehkan masuk. Di rumah itu, ia melihat keanggunan sosok umum mutiyah yang menggunakan pakaian terbaik dengan aroma tubuh yang wangi dan riasan yang menawan. Rumah umum mutiyah yang sederhana juga tampak sangat nyaman, bersih, dan meneduhkan. Umum mutiyah mengatakan bahwa suaminya akan segera pulang sehingga dia harus merawat diri sebaik mungkin untuk menyambut sang suami. Hal tersebut membuat Fatimah kagum atas kepribadian umum mutiyah. Ia tambah dibuat kagum setelah melihat ketaatan dan pelayanan terbaik umum mutiyah kepada suaminya. Melihat hal itu, barulah Fatimah sadar mengapa Rasulullah menyebut umum mutiyah sebagai wanita pertama yang masuk surga. Semoga menjadi pengetahuan dan manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jikalau benar itu datangnya dari Allah SWT. Hilaf dan keliru itu datangnya dari saya pribadi. Sampai bertemu di kisah-kisah penuh makna selanjutnya dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.